Kita mulai pembahasan 50 soal topology reading di class topology preparation. Ini adalah class topology preparation bagi para dosen, dosen tetap di UPI. Untuk kamu semua yang menonton pembahasan atau rekaman video dari pembahasan 50 soal topology reading ini, kamu bisa coba untuk mengerjakan 50 soalnya terlebih dahulu di deskripsi dari rekaman video ini. Silahkan kerjakan dulu, silahkan kamu kerjakan kamu bisa langsung melihat rekaman dari pembahasan soal ini untuk mengetahui jawaban dan pembahasannya. So without further ado, I believe we can start ya. Halo Bu Ika. Ya halo Pak. Oke, so let's start ya. Kita langsung masuk ke soal nomor satu. Baik ini soal nomor satu ini adalah soal kosa kata karena yang ditanyakan adalah kata folklore. Seperti biasa kalau menjawab soal kosa kata itu kita perlu memperhatikan kalimat di sekelilingnya. Jadi di sekeliling kalimat folklore ini ada apa saja sih seperti itu. Salah satu ciri yang bisa kita lihat soal nomor satu ini adalah kalau kita melihat ke sebelah kanan, itu ada kosa kata Old West. Old sendiri kan artinya tua ya. Sebenarnya Old West itu kenapa diberikan huruf kapital? Sebenarnya kan sesuatu yang dimulai dengan huruf kapital itu kan nama atau judul ya. Jadi Old West itu sebenarnya mencerminkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi folklore itu ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Di sini yang paling mendekati dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau hanyalah A ya, traditional stories. Karena memang folklore itu artinya cerita rakyat atau dongeng rakyat seperti itu. Baik, lanjut ke soal nomor dua. The passage indicates that ini adalah kata kunci untuk skill tiga ya. Waktu itu kita bahas Bapak Ibu skill tiga tentang stated detailed question. Jadi stated detailed questions. di sini kalau kita lihat tentang any opti ya, karena semua pilihan jawabannya ada tentang any. Seperti itu. Nah, petunjuknya ada di kalimat setelah Old West dari pernyataan ini. Born V.B.A. and Moses in 1860, any learn to shoot. Dilahirkan dengan nama V.B.A. and Moses, any belajar menembak. Jadi secara tersirat, sebenarnya any itu bukan nama aslinya. Karena Born dinamakan ketika dia lahir itu dia dinamakan V.B.A. and Moses. Jadi kemungkinan besar any di sini itu adalah nama panggung sebenarnya. Karena kan dia sering melakukan kompetisi ya. Di banyak event, kompetisi menembak. Nah, yang maknanya sama dengan kalimat tersebut atau pernyataan tersebut adalah, Delta. Any itu tidak menggunakan nama aslinya. Jadi given name itu bisa lah kita tajemakan jadi nama asli. Karena given itu kan yang diberikan. Sesuatu yang diberikan itu ya dalam konteks ini adalah sesuatu yang diberikan ketika lahir. Dalam konteks ini sesuatu yang diberikan ketika lahir adalah nama dari V.B. and Moses tersebut. Oke. Lanjut ke soal nomor tiga. Sama ini skill tiga juga karena kata kuncinya indicates. Jadi kalau indicates, state according to. Itu adalah soal-soal stated detail motions atau di TOEFL reading kita waktu itu bahasnya di skill tiga. Oke, nomor tiga ini untuk menjawab soal ini berarti setelah kata indicates itu akan ada frasa yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu adalah any learn to hunt. Jadi kita cari nih di teks any learn to hunt itu ada di mana. Kata-kata learn kan ada di sini sebenarnya. To hunt itu maknanya sama dengan to shoot. Berarti kemungkinan jawabannya itu ada di kalimat atau frasa setelahnya di sini. At the very young age out of necessity. Jadi pada umur yang sangat muda. Necessity itu karena kebutuhan atau keharusan. Karena dia harus belajar menembak. Berarti di sini karena dia harus belajar menembak. Karena apa? Karena dia harus membantu memberikan makan keluarganya dan mendapatkan uang tambahan. Seperti itu. Berarti kan intinya untuk bisa hidup saja ya sehari-hari seperti itu. Jadi yang paling mendekati dengan penyataan tersebut itu adalah B. In order to survive. Let's go to number 4. The word markmanship. Baris 4. Markmanship di baris keempat. Seperti biasa jawab al-fosa kata itu biasanya suka ada petunjuk di kalimat sebelum dan setelah. Sering kali di kalimat setelahnya. Jadi setelah kata markmanship ini coba kita lihat kalimat setelahnya dan ternyata di sini ada petunjuk shooting competition. Jadi kemungkinan besar markmanship itu ada hubungannya dengan menembak. Di sini yang paling dekat konteksnya dengan menembak adalah gun senjata. Jadi jawabannya C. Ability with a gun. Seperti itu ya. Let's go to number 5. How was the young Annie different from other girls her age? Berarti yang perlu kita cari itu tetap si Annie. Terus ada konteksnya tentang different. Different dari apa? Dari perempuan lainnya yang seusia. Kita perlu cari pernyataan tersebut ya. Different atau Annie dan lain sebagainya. Nah ternyata ada di baris kelima nih. Ada pernyataan unusual. Unusual itu tidak biasa. Sama kan artinya dengan different ya. Tidak biasa dengan different dalam konteks ini. Maknanya sama seperti itu. Different dengan unusual. For a young girl. For a young girl. Katanya ya si Annie itu tadi. Not only to take part in such competition, but to win over older, more experienced male competitors. Jadi yang membuat dia tidak biasa itu adalah karena selain dia itu berkompetisi menembak, tapi dia juga seringkali menang katanya. Menang dari kompetitor lainnya yang lebih berpengalaman. Oke. Karena ada pernyataan menang, berarti jawabannya D. Dia memenangkan kompetisi menembak. Seperti itu. Alright. Number six. What did Annie, according to the passage, what did Annie do one year prior to her marriage? Prior itu sama artinya dengan before. Artinya sebelumnya ya. Jadi apa sih yang dilakukan si Annie ini satu tahun sebelum pernikahannya katanya. Berarti kan kita perlu cari kata-kata yang sama dengan prior atau yang kurang lebih maknanya sama, yang dia lakukan satu tahun sebelum pernikahannya. Tentang pernikahan itu bisa kita lihat di sini, di baris ke-6789. Married ya. Lalu ada pernyataan, She and Butler were married a year later. Dia dan Butler menikah setahun kemudian. Setahun kemudian. Jadi setahun sebelumnya, dia ngapain dong ya? Berarti kan ada di kalimat sebelumnya ya. Jadi sebelum kalimat ini tuh ada pernyataan. Oke. Di kalimat ini tuh ada pernyataan, She defeated Frank Butler. Butler. Setahun sebelumnya. Setahun setelahnya, dia dan Butler ini menikah. Seperti itu. So the answer for number six is She defeated her future husband in a shooting match. Lanjut ke nomor tujuh. Nomor tujuh itu soal tentang pronoun. Cukup mudah karena kalau ada pronoun, maka jawabannya itu ada di kalimat sebelumnya. Dan biasanya mengacu ke subjek kalimat. Coba kita lihat ya. Di sini di baris delapan ada they took part. Berarti kan subjek kalimat sebelumnya tinggal kita lihat saja. Subjek kalimat sebelumnya itu yang mana? Subjek kalimat sebelumnya itu adalah she and Butler. She di sini mengacu ke Annie. Karena dia yang menikah dengan Butler. So they mengacu ke mereka berdua ya. So the answer is Annie and Frank. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor delapan. Demonstrated in line 11 is closest in meaning 2. Katanya kata demonstrasi itu paling dekat maknanya dengan apa. Kalian lihat di baris belas. The act clearly demonstrate. The act. Pertunjukan tersebut menunjukkan kepercayaannya. Berarti demonstrated di sini maknanya sama dengan menunjukkan. So the answer is bravo. For number 8. For number 9. The passage suggests that Annie took a shot at Crown Prince Wilhelm. Because. Berarti kita perlu cari nih. Annie shot terus Crown Prince Wilhelm ya. Kita perlu cari kata-kata tersebut. Nah ada yang ada Crownnya di sini. Crown. Ini ada Prince Wilhelm ya. Lalu apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan shot. Ada nih. She even shot a cigarette out of the mouth of Crown Prince Wilhelm of Germany. Nah kenapa dia melakukan ini? Ini. Seperti biasa kalau soal stated detail question tuh lihat selain kalimat setelahnya. Kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Ada pernyataan. Annie also accepted volunteers. Volunteers itu kan sukarelawannya. Jadi kenapa si Annie menembak mahkotanya Pangeran Wilhelm. Karena si Pangeran Wilhelmnya menjadi volunteer. Volunteer kan sukarela ya. Kalau sukarela ya dia bersedia melakukannya. Yang maknanya bersedia ya wanted. Jadi Pangeran Wilhelm ingin agar si Annie melakukannya. Melakukannya itu menembak mahkotanya. So the answer is alpha. Okay. For number 10. Where in the passage did the author describe one of the tricks in Annie's Egg? Alright. Pak An mau coba jawab Pak An? Number 10. Mungkin ada yang mau coba jawab. 10, 11. Delta. Delta. Okay great. 10, 11 ya. Biar ada suaranya Pak. Biar nggak terlalu sepi. Alright. So ya Delta. That's correct. Baris 10 dan 11 ya. Karena kan disini ada keterangan egg ya. Dan eggnya itu menembak rokok dari mulut suaminya. Oke. Number 11. Nah ini kita bahas waktu itu di skill 13. Tentang information. Jawabannya itu sebenarnya udah tersedia kalau kita menjawab soal ini. tentang apa? Tentang tone-nya. Tentang tone of the passage sebenarnya. Jadi kalau soalnya tentang the information atau the tone of the passage, itu sudah ada jawabannya sebenarnya. Bisa descriptive, factual, chronological, explanatory, and many more ya. Nah disini ya udah kita langsung beri C aja karena sudah ada jawabannya chronological. Jadi cara cepatnya memang untuk soal tone of the passage atau the information in the passage itu sudah ada jawabannya. Kalau Bapak Ibu mungkin mau lebih tahu secara jelas terkait jenis soal ini bisa tonton saja mungkin ada salah satu video saya di YouTube saya tentang menjawab soal tone of the passage ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke. Moisture. In line 6. Ada moisture disini. Moisture itu apa? Dari kata dasar moist artinya pelembab. Ya betul Bu. Apalagi kayaknya ibu-ibu disini. Ibu-ibu. Moisturizer. Moisturizer betul. Sering ini ya sering pakai moisturizer. Moisturizer itu pelembab ya. Oke. Jadi disini maknanya sama pelembab. Jadi jawabannya apa tuh kalau misalnya moist itu artinya lembab atau moisturizer itu pelembab berarti jawabannya yang mana kira-kira? Wetness. Ya wetness. Kebasahan. Tapi maksudnya kelembaban. Nomor 14 itu alpha. Nomor 15. Nomor 15. The passage states that the lightning occurs when opposite charges develop in two. Disini. Tentang lightning ya. That two things with opposite charges will attract each other. Ya. And the opposite charges become stronger. Bla bla bla. Ya. Tentang terjadinya lightning ini lebih jelasnya disini. Lightning results when one cloud of full of moisture develops an opposite charge in relation to another cloud. Jadi halilintar itu akan terjadi ketika muatan yang bersebrangan terbentuk dalam dua awan. Jadi jawabannya adalah cloud. Oke. Let's go to nomor 16. Nomor 12. What does the passage mainly discuss? Ini main idea question. Skill satu. Kalau kita jawab soal dengan kata kunci mainly discuss atau topik, subjek, main idea, main purpose primarily concern atau primarily discusses. Kata-kata tersebut atau perasa-perasa tersebut. Kalau muncul dalam soal maka yang perlu kita lakukan hanya baca kalimat pertama di tiap paragraf. Pilih jawaban yang mewakili kalimat pertama di tiap paragraf tersebut. Seperti itu. Cara menjawabnya ya. Jadi kalau kita lihat kalimat pertama di tiap paragraf. Disini kan ada tanda. Ada lightning ya. Untuk memahami kekuatan dibalik tanda dan lightning katanya. Kalimat pertama, paragraf kedua tentang lightning. Lightning itu adalah hasil ketika blablabla. Jadi proses terjadinya lightning itu seperti apa di paragraf kedua. Lalu paragraf ketiga proses terjadinya tanda. Oke. Berarti kan benang merahnya itu tanda. Lightning ya. Ada tanda. Ada lightning ya. Dan di masing-masing kalimat pertamanya itu dijelaskan tentang bagaimana terjadinya tanda dan lightning. Berarti jawabannya adalah bagaimana terjadinya tanda dan lightning atau the causes of tanda and lightning. Selama tanda crowd is bravo. Nomor tiga belas yang tidak benar tentang electric charges. Right. Jawabannya ini adalah Charlie ya. Karena. Ini salah karena. Kalau dua hal memiliki dua muatan negatif maka akan saling tarik menarik. Salah ya. Karena kan di sini yang saling tarik menarik itu kalau berlawanan ya. Si muatannya. Jadi kalau. Yang attract each other itu opposite charge katanya. Opposite charge will attract each other. Jadi muatannya yang berbeda itu. Atau yang berlawanan itu akan saling tarik menarik. Seperti itu. Nomor 16. Path of least resistance. Jalur yang. Jalur dengan rintangan yang paling sedikit. Jalur dengan rintangan yang paling sedikit. Sebenarnya bisa kita tebak sih jawabannya Pak. Lebih pastinya kesini. Follow the path of least resistance. Ya. Tentang lightning. Ya. Jadi. Si alintar itu kan bentuknya seperti itu ya. Zigzag seperti itu. Karena dia menghindari rintangan. Halangan. Atau halangan. Makanya bentuknya menjadi zigzag. Seperti pernyataan kalimat ini. To find the easiest route. Nah ini kan udah ada jawabannya nih. Easiest route. Easiest route itu sama artinya dengan. Path of least resistance. So the answer is the easiest. Nomor 17. Zigzag seperti yang tadi sudah dijelaskan. Zigzag itu kan seperti ini bentuknya. Jadi dia belokannya tajam. Seperti itu. Jadi jawabannya. Charlie. Belokan tajam. Terence itu belokan. Berbelok. Sharp itu tajam. Nomor 18. Contracts. Di baris 13. Expense and contracts rapidly. Expense and contracts rapidly. Konteksnya tentang. Electricity ya. Membesar dan mengecil sebenarnya. Jadi konteks itu. Kita lihat aja konteksnya yang disini kan. Membesar ya. Expense itu. Berarti konteks itu. Bisa kita. Asumsikan artinya mengecil. Dalam konteks ini. Mengecil atau berkurang. Jadi jawabannya. Reduce. 19. Which problem is implied in the passage. Implied ini soal paling sulit. Bapak ibu. Dan ketika mengerjakan soal TOEFL. Terutama di TOEFL ITP. Bisa dilewat dulu ya. Soal-soal seperti implied. Invert. Most likely. Dan probably karena soal yang paling sulit. Tinggalkan dulu. Jawab di belakang. Karena kalau sudah ditinggalkan. Dan kita jawab soal ini di belakang. Kita sudah menjawab soal-soal lainnya kan. Kalau sudah menjawab soal-soal lainnya. Kita sudah bisa tahu. Kira-kira isi teksnya tentang apa. Seperti itu sih sebenarnya. Untuk nomor 19 ini secara tersirat bagaimana katanya. Nah secara tersirat. Di baris ke 13. The sound that we hear as thunder. Light travels much faster than sound. Jadi kecepatan cahaya itu lebih cepat dari suara. Nah lihat lagi kesini. Oleh karena itu kita akan melihat cahaya dulu. Sebelum kita mendengar suara. Itu kenapa kalau kita mendengar petir lalilintar. Kita akan melihat dulu si petirnya ya. Cahayanya juga baru ada suaranya. Karena ya dari alasan teks ini. Itu karena si kecepatan cahayanya lebih cepat. dari kecepatan suara. Secara tersirat. Kalau kita berada di dekat halilintar. Maka si gap antara cahaya dan suaranya akan semakin kecil. Jadi kalau terdengar hampir bersamaan. Berarti kita berada di dekat dengan halilintar tersebut. Kalau kita jauh dari lokasi halilintar tersebut. Maka kita akan melihat cahayanya dulu. Karena kan datang ke mata kitanya lebih cepat. Baru suaranya datang ke kecil. Jadi jawabannya B. Kalau kamu melihat dan mendengar sesuatu pada waktu yang bersamaan. sesuatu yang sangat dekat akan terlihat dan terdengar kurang lebih bersamaan. Soal nomor 19 adalah delta. Nomor 20. Masih ingat Pak Bu? Kalau following the passage itu jawabannya ada di mana? Masih ingat? Kalimat terakhir. Kalimat terakhir pada terakhir. Kalau kita nemu soal dengan perasa following the passage. Kalimat terakhir pada terakhir itu ada pernyataan seperti ini. To determine how far away the thunder and lightning are. Untuk menentukan seberapa jauh thunder and lightning. Seperti itu. Jadi jawabannya delta. Untuk mencari tahu. Sama artinya dengan determine how far away the thunder and lightning are. Number 20 is delta. Oke, saya tanya lagi ya. Kalau preceding the passage jawabannya ada di mana nih? Paragat terakhir pada kalimat awal. Ya, kalimat pertama. Paragat pertama ya. Jadi dari sini. Jawabannya ada di sini. Oke. Nah, di sini katanya si cliff dwelling ini adalah misteri lain untuk arkeologis. Berarti jawabannya adalah misteri lainnya untuk arkeologis. Jadi jawabannya alpha. Puzzle itu kan teka-teki ya. Sama artinya dengan misteri. Dan ada arkeologis. Dan ada kata another. Nomor 22. Which of the following best describe the topic of this passage? Ini kan kalau kita lihat soalnya itu topik ya. Ini main idea question skill 1. Berarti baca kalimat pertama di tiap paragraf. Jadi kalimat pertama di tiap paragraf itu intinya ada tentang misteri dari si cliff dwelling. Dan tentang uncertainty ya. Uncertain. Dan tentang ditemukannya cliff dwelling tersebut. Jadi intinya tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui tentang cliff dwelling ini. Makanya nomor 22 jawabannya Charles. Baik. Let's go to nomor 23. Kenapa 4 corners ini. Kenapa wilayah ini disebut dengan 4 corners katanya. Berarti kan kita perlu cari 4 corners ada di mana. Di baris keberapa seperti itu kan. Di sini ada 4 corners. US and the new. Ada kata mid bertemu. Jadi kenapa disebut 4 corners. Karena itu adalah wilayah di mana Colorado, Utah, Arizona, and New Mexico bertemu. Jadi corner itu kan tempat penjuru ya. Jadi kalau saya gambar seperti ini. Satu, dua, tiga, empat gitu. Jadi inilah 4 corners. 4 corners. Ini Colorado, ini Utah, Arizona, and New Mexico. Jadi kenapa disebut 4 corners. Karena keempat penjuru negara bagian ini bertemu. Oke. Jadi jawabannya Delta. Penjuru di mana keempat negara bagian, states itu negara bagian, bertemu di sana. Seperti itu ya. Nomor 24. Kapan katanya si cliff dwellings itu dibangun. Kapan? Itu kan tidak ada tanggal pastinya ya. Kalau dari teksnya. Tapi ada penjelasan ini. The cliff dwellings were constructed during the Pueblo period. Nah disini jawabannya during the Great Pueblo period. So the answer is alpha. Nomor 25. Pahini ada yang tahu Bapak Ibu artinya apa? Small. Small, yes. Kalau ada yang namanya tiny berarti kecil mungkin ya. Oke. Oke tiny. Right. Nomor 26. Abandon di line 9. Empty. Ya empty. Karena abandon itu artinya ditinggalkan. Abandon and where the inhabitants went. Jadi nggak tahu nih kemana katanya perginya. Jadi abandon itu ditinggalkan. Jawabannya empty. Nomor 27. A drought. Drought itu. Ada yang tahu mungkin artinya apa? Drought? Keringan. Keringan betul. Ya. Shortage of water. Shortage of water ya. Kalau keringan itu kan nggak ada air ya. Kekurangan air seperti itu. Oke. Itu sih bisa kita lihat di baris 12 ya. A serious drought. A drought. Oke. 28. Di antara jawaban berikut mana katanya yang para pihak berwenang ini tidak yakin. 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 Karena kan di teks ini tuh tentang apa yang diketahui dan tidak diketahui ya. Jadi beberapa ilmuwan itu mereka yakin akan sesuatu tentang click balling tapi banyak yang tidak yakin. Nah. Yang mereka yakini ya berarti yang ada keterangan waktunya. Oke. Kalau yang lainnya kan mereka tidak yakin katanya. Uncertain. And why they were abandoned and they had better wins dan lain sebagainya. Tapi katanya. However katanya. Because of a serious drought that is known. Jadi ada kata that is known. That is known itu sama dengan certain. Nah berarti yang yang certainnya itu ya di sini ada keterangan waktu. So the answer is Bravo. Number 29. Descendants. Ada yang pernah nonton Descendants of the Sun? Ini artinya. Kurunan ya? Iya betul. Kurunan. Kurunan. Nonton. Tapi nggak tahu terjemahannya di sini. Ancestor itu moyang ya? Offering ya? Ya kalau Ancestor itu nenek moyang. Jadi arahnya ke atas kan kalau Ancestor ini kita. Nenek moyang kita kan di atas ya berarti ke atas. Gitu. Kalau Descendants itu Descendants. Keterunan. Berarti ini kita. Dari kata Descendants. Descendants itu artinya turun. Subordinates nggak bukan? Offspring ya? Offspring ya harusnya. Offspring. Keturunan. Keturunan. Kalau subordinates itu artinya. Bawahan. Memang sih sama-sama turun ya. Tapi yang. Offspring itu ada hubungan kekerabatan. Kalau of subordinates tidak ada hubungan kekerabatan. Hanya bawahan saja. Jadi hubungannya mungkin profesional seperti itu. Kalau inferior merasa lebih kecil. Tidak ada konteks kekerabatan. Jadi hanya kekuatan tuh. Konteksnya kekuatan atau kewenangan seperti itu. Oke. Nomor 30. Episode following is not discussed in the passage. Yang tidak dibicarakan di teks ini. Katanya. Lifestyle ya. Lifestyle kan tidak ada ya di teks ini. Gaya hidup dari cliff dwellers itu tidak dibicarakan di teks ini. Baiknya satu. Kata fresh. Kebanyakan kan dari kita tahu fresh itu segar ya. Tapi masih ingat kalau kita jawab soal kosa kata harus curiga dulu dengan kata-kata yang kebanyakan dari kita tahu. Seperti fresh. Kebanyakan kita tahu fresh itu artinya segar. Jadi mungkin kita akan jawab seperti A original ya. Padahal semua kosa kata itu bergantung pada kalimatnya. Jadi fresh di sini konteksnya di baris ketiga itu fresh water. Itu setelah melalui katanya flash distillation. Ya. Jadi ini kan use for the conversion of ocean water to fresh water. Jadi dari yang tadinya air laut itu berubah jadi air segar. Tapi segar di situ maksudnya setelah melalui penyulingan. Penyulingan itu kan memindahkan zat ya dari suatu cairanya. Jadi di sini itu makna fresh itu adalah non salin sebenarnya. Jadi tidak memiliki zat atau kandungan seperti itu. Untuk nomor tiga satu ya. Untuk nomor tiga dua yang menyebabkan flash distillation, apa yang menyebabkan flash distillation itu terjadi. Penyulingan dengan triksi ya. Jadi kan bisa. Penyulingan. Ya betul. Dengan apa pak? Boiling ya. Karena dia harus dididihkan. Oke ya betul. Dengan hits ya. Jadi kan di sini. Fractional distillation is a mixture is separated into its various component parts by boiling. Jadi boiling itu kan ini ya. Dididihkan ya. Jadi kalau dididihkan berarti kan ada panas seperti itu. Jadi jawabannya adalah hit. Das itu artinya maka. Sama seperti hands. Hands, das yaitu beberapa kata penghubung. Dan yang sama dengan das adalah therefore. Untuk menjelaskan cost. Tiga empat. Apa yang terjadi ketika air dan alkohol dipanaskan bersama? Kalau kita pakai sumbernya dari ini ya dari teksnya. Katanya. Di sini ada pernyataan. The alcohol vaporizes more quickly than water. Jadi si alkohol itu akan menguat lebih cepat dari air. Delta. Alkohol evaporates from the mixture first. Alkohol itu akan menguat dari cairannya terlebih dahulu. All right. And number 35. Purity. Line 9 means the desired purity has been achieved. Karena konteksnya tentang air dari tadi. Purity ini artinya kejernihan. Karena ini tentang air ya dari titik. Tentang penyulingan. Kejernihan. Selatan. Menurut teksnya, The flash distillation process. Apa yang menyebabkan cairan itu menguat dalam flash distillation? Berarti kita perlu cari flash distillation di sini. Dan katanya flash distillation itu hanya berdasarkan atau disebabkan oleh pressure. Tentang penyulingan. Tentang penyulingan. Di antara pernyataan di bawah ini, mana yang melibatkan distillation atau penyulingan? Tentang penyulingan. Tentang penyulingan itu berdasarkan teksnya memindahkan zat dari suatu cairan. Berarti jawabannya delta. Menghilangkan ketidakjernihan dari suatu larutan. Solution itu larutan. Jawaban adalah delta. Vaporizes dari kata vapor. Vapor itu artinya uat. Kalau vaporizes berarti menjadi kata kerja. Artinya menguat. Menjadi gas. 39 tadi kita sudah baca bulat-balik. Makanya saya selalu sarankan kalau Bapak Ibu jawab soal main idea dengan yang implied. Itu kan dua soal paling sulit ya. Dilewat dulu aja. Dijawabnya paling akhir. Karena kalau dijawab paling akhir, kita udah tahu isi teksnya seperti apa. Jadi untuk nomor 39 ini, karena kita udah bahas tuh tadi kalau teksnya itu tentang distillation. Distilasi, penyulingan, dan lain sebagainya. Ya kan di sini tuh tentang proses penyulingannya. Berarti ini adalah proses saintifik proses. So the answer is Charlie. 40. Ini kira-kira teksnya untuk bacaan apa nih? Biologi, akuatik, psikologi. Kemistri. Delta, Kemistri. Nomor 41. Ini main idea. Ini tentang seniman ya. Katanya seniman itu sekilas sih katanya seniman itu katanya akan menjalani kehidupan yang menyendiri. Karena dia berbeda dari masyarakat. Tetapi setelah mencerminkan atau evaluasi atau pembelajaran lebih lanjut, katanya artis itu seniman itu adalah produk dari masyarakat itu sendiri. Jadi bagian dari masyarakat seniman itu. Itu jawabannya? So the answer is Charlie. Hubungan antara seniman dengan masyarakat. Nomor 42. Pak Bu masih ingat nggak waktu kita bahas cara jawab soal kasa kata dengan melihat prefix, suffix, atau wordparts. Soal itu artinya apa sih? Soal itu dari, ini potongan katanya. Artinya itu segala sesuatu yang dikerjakan sendiri atau apapun itu satu atau sendiri. Berarti monogamous? Kalau monogamous. Lon. Saya tadi kalau antara B dan C, mono sama lon sama satu biasanya. Monogamous itu bersifat satu, jadi tidak menunjukkan bahwa dia itu sendiri. Tidak menunjukkan bahwa menyendiri. Dia hanya menjelaskan bahwa memiliki sifat yang satu atau sama. Kalau memiliki sifat yang satu atau sama ya bisa aja jumlahnya banyak. Sedangkan soal sendiri, konteksnya jumlahnya satu atau sendiri. Oke. 43. Si penulisnya berpikir bahwa si seniman itu dari main idea passion tadi kan kita sudah tahu kalau si seniman itu adalah bagian dari masyarakat ya. Jadi si penulisnya akan berpikiran yang sama ya karena main ideanya seperti itu. Jadi seniman itu menurut penulis adalah bagian dari masyarakat. Ini jawabannya B. Oke. Nomor 44, mirror. Mirror itu artinya cermin dalam konteks di baris 5 di sini. Reflect. Ya. Mencerminkan. Mencerminkan. Reflect, yes. Oke, 45. Di antara hal-hal di bawah ini, mana yang bukan merupakan cara masyarakat, menetapkan strukturnya pada seorang seniman katanya. Oke. Jawabannya Delta. Karena di teksnya itu si masyarakat itu katanya justru tidak, ya justru si masyarakat itu adalah berusaha untuk melibatkan si senimannya menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Di kalimat ini. Di kalimat ini, maksudnya dalam struktur masyarakat ini. Jadi seniman yang sukses itu justru seniman yang bisa bekerja di dalam struktur, di dalam masyarakat. Jadi bukannya menyendiri. 46, medium di baris 10. The medium chosen by the artist. Jadi medium di sini itu adalah media. Jadi bapak ibu akan sering menemukan kata seperti medium dan mean. Dan dalam text of all, seringkali medium dan mean ini artinya tools atau alat atau media. Jadi medium di sini artinya means of expression. Means of expression ini bukan arti ekspresi, tapi artinya media atau alat untuk berekspresi. yang tidak disebutkan di text-nya tentang physical resources-nya yang mana kira-kira? di sini kan tidak ada ya tadi tuh. Ya cuma nyebut wood, metal, sama apa itu. Tidak ada stone ya di sini ya. 48, ketika menjelaskan tentang resources katanya, wilayah yang dekat lautan mungkin akan memiliki jenis seni apa? Bentuk seni apa? Di apa? Di text-nya itu kan katanya, Affected by physical resources of the society. Terus seperti ini, after all, wood carvings come from society sweet forest. Jadi ada seni pahatan kayu, kalau sih masyarakatnya itu tinggal dekat hutan katanya. Patung bronze itu datang dari masyarakat yang memiliki banyak persediaan mesi. Jadi setiap area yang diperpati oleh suatu masyarakat itu akan mencerminkan seni yang dihasilkannya. Kalau di pantai atau di laut, kira-kira bentuk seni apa? Shell jewelry. Shell jewelry. Kerhiasan dari kerang. Karena kerang itu pasti ada di sekitar pantai ya. Kenapa bukan yang B? Karena walaupun di sini ada water color, air, tapi kan medianya yang dipakai itu portraits, foto. Walaupun di sini yang C ada fish, tapi kan media yang dipakainya wood. Jadi walaupun patungnya ikan, tapi kan medianya bukan dari ikan, tapi dari kayu. Jadi itu pastinya datangnya dari kutan. Kalau yang D, walaupun ada seascapes, tapi medianya lukisan. Jadi yang betul jawabannya A. 49. A self in line 16 is probably someone who is di baris 16 ya. Ini galau. Oke. Mungkin kegalauannya akan tersembuhkan. Self di kalimat sebelumnya kita baca dulu. Rounded woman versus today's game and light soaps. Rounded woman tuh perempuan yang apa sih? Berisi ya. Berisi ya atau yang bulat gitu. Gak mau nyebut. Nah versus tuh kan berarti berlawanan ya. Lawannya dari perempuan yang berisi itu yang? Slim berarti. Wah sebuah tebakan yang keberuntungan. Betul ya Pak ya. Nomor 50. Di sini untuk estetik, katanya estetik values tentang keindahan kan. Di teksnya itu dijelaskan katanya Societies moral values. Tadi ada estetik values. Nah both estetik and moral katanya. Di si seniman itu harus menceminkan Baik itu nilai estetis dan nilai moral. Berarti lima puluh bukan sih dong Pak? Gimana? Oh iya ya bener-bener. Ya estetik values ya Pak ya. Hanya estetik values ya berarti? Ya kalau kita lihat sih di sini katanya yang si ininya kan. Si Rubennya aja yang ditanya. Soalnya kan nanya. Oh iya bener-bener. Si Ruben ini hanya mencerminkan estetik values ya. Betul. Karena kan si perempuan ini yang langsing tadi. Gitu. Baik. Baik. Sekarang kita hitung skor tafelnya Bapak Ibu. Yang section 1 itu listening. Oke. Ini struktur. Ini reading. Jadi kalau Pak An berapa deh boleh Pak? Saya 42, Sir. Waduh 42. Tumben nih. Berarti skor tafelnya untuk readingnya itu 580 untuk reading. Tinggal nanti ketika praktis tes dengan pengajar atau dosen untuk bagian listening dan struktur. Tiga. Baik. Baik. Itu saja mungkin Bapak Ibu terima kasih. Masah semangat belajar sampai akhir ya buang Oktober itu saja. Terima kasih Pak. Selamat jalan di sini. Assalamualaikum Wr Wb. Waalaikumsalam Wr Wb. Tuhmemun. Ya. Salam bertemu abajo, Pak Ibu. Bahaya membersihkan sini. Saatnya。 Terima kasih Pak. Bye. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Bye-bye.